Sesuai permintaan keluarga korban untuk diotopsi jenazah Oki, Polresta Benyumas membongkar makam OKA 26 tahun tahanan kasus curanmor yang diduga meninggal dunia karena sakit dan dianiaya oleh sesama tahanan. Sesuai permintaan keluarga korban untuk diotopsi jenazah Oki, Polresta Benyumas membongkar makam OKA 26 tahun tahanan kasus curanmor yang diduga meninggal dunia karena sakit dan dianiaya oleh sesama tahanan. Pembongkaran makam korban atau ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban OKA berdasarkan permintaan keluarga yang sebelumnya melaporkan kematian OKA yang diduga ada kejanggalan. Dari jarak 500 meter sekitar tempat pemakaman umum atau TPU Desa Purwosari, Kejumatan Batura dan Kabupaten Benyumas terlihat sejumlah personil kepolisian berjaga. Pembongkaran makam mulai dilakukan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Rencananya setelah dibongkar, jasad Oki akan dibawa ke RSUD Margono Sukarjo Purwokerto untuk dilakukan proses otopsi. Otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian OKA 26 tahun dan dilaksanakan di rumah sakit Margono.